Kerajaan Luwu di abad 19 resensi buku Kerajaan Luwu catatan Gubernur Selebes 1888 D.F. Van Braham Morris Salah satu kunci sejarah Sulawesi Selatan adalah Luwu Betapa tidak, Luwu termasuk kerajaan tertua yang memiliki wilayah yang sangat luas Dengan tanah yang subur lagi kaya, memungkinkan Luwu menjadi salah satu kerajaan terkemuka dalam sejarah Buku berjudul Kerajaan Luwu catatan Gubernur Selebes 1888 D.F. Van Braham Morris Memuat laporan detail sang Gubernur tentang Kerajaan Luwu Antara lain tentang sejarah, negeri, penduduk dan pemerintahan Buku yang aslinya berjudul Headlands Cup Luwu Betroken UITN Raport van den Gouferneur van Selebes Dinher adalah laporan yang ditulis sang Gubernur Morris Sejarah Sang Gubernur Morris mencatat beberapa hal penting Tentang adanya sumber sejarah Luwu abad ke-10 hingga 14 Kemudian Era Tunipalanga Era Perang Makassar Era Batari Toja Era Perang VOC melawan Wajo 1741 Hingga era Pajung Luwu di masa tersebut Iskandar Arula Rompong Datu Luwu Van Braham Morris juga bercerita tentang Ilagaligo Mulai dari Tupalan Roy Batara Guru Sawari Gading Sang Hyang Seri Anakaji Manca Pae Hingga susunan Datu Luwu 14 masuk Islam Hingga Datu Luwu 29 Iskandar Arula Rompong Batas Negara Van Braham Morris menyebut Batas-batas Kedatuan Luwu Batas Selatan yaitu Sungai Buriko yang membatasi wilayah Kerajaan Luwu dengan Pitumpanua Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo Batas di Selatan juga ada di Semenanjung Tenggara yaitu Sungai Towari Yang membatasi wilayah Kerajaan Luwu dengan Poleang Pesisir wilayah Kerajaan Buton saat itu Batas Barat yaitu Kerajaan Wajo Ajatapareng Masen Rempulu dan Negeri Mandar Batas Utara hingga ke area Utara dari Danau Koso Palu, Koso dan Tojo yang saat itu berada di bawah Keresidenan Menado, India Belanda Batas Timur yaitu Tobungtu Keresidenan Ternate saat itu Kendari dan Poleang Wilayah Luwu yang dicatat gubernur adalah Mengkoka dan Lelewau, Pantai Timur Teluk Bone, Usu Pantai Utara dan Timur Teluk Bone, Wotu dan Baebuntap, Pantai Utara Teluk Bone, Trongkong, Seko, Masamba dan Walenrang, di pedalaman Barat Laut Buah, Ponrang, Olang, Larompong, Suli, Cimpu, dan Bariko, Pantai Barat Teluk Bone Ibu kota Palopo dan sekitarnya yang secara umum dinama Iwara, merupakan bagian tersendiri Selanjutnya termasuk wilayah Luwu yaitu hampir semua wilayah Suko Toraja atau negeri-negeri di Sulawesi bagian tengah Negeri utama Pajungalo, Uraso, Kare, Pantilang, Rante Buah, Maliang, Lembang dan Batu Alu wilayah bagian Barat Daya Palopo, Marendeng, Tampo, Sangala, Palikpu, Lewatu, Makale dan Ladap wilayah bagian Barat Palopo, Buntu, Nanggala, Batang dan Pambulang Sang Gubernur juga mencatat tentang nama-nama sungai, aktivitas ekonomi di sungai tersebut Musim, kopi, tanaman, binatang, kerajinan, komoditas perdagangan, taksiran produksi sagu, hingga alat transaksi Mencatat bahwa pelaut dari Singapura, Pontianak, Wajo, Makassar, Balangnipa, Bone setiap tahunnya datang berdagang di Luwu Penduduk, penduduk Luwu saat itu ada dua suku yaitu suku Bugis dan suku Toraja Suku Bugis semuanya Islam, menghuni wilayah Palopo, seluruh pesisir Pantai Barat Teluk Bone Tiga kampung di Mengkoka dan kampung-kampung di Pantai Utara Teluk Bone Suku Toraja hampir semuanya non-Islam sebagian besar menghuni di bagian pedalaman dataran tinggi Ada juga suku-suku lain yang masih terisolasi dan belum tersentuh peradaban saat itu Yang menetap di kampung-kampung area gunung, karena berlimpahnya sumber daya alam yang ada Sagu sangat berlimpah, hanya sekitar bariko, suli, larongpong dan cimpul terlihat persawahan padi Banyak juga Bugis dari Luwu yang kecanduan opium Kekecualian adalah Bugis yang menetap di Mengkoka Mereka sangat biat dalam berlayar dan berdagang Suku Toraja menurut pendapat Morris terumpun dengan suku Dayak dan suku Batak Cara hidup, kebiasaan dan adat istiadat mereka Terutama yang berkaitan dengan perburuan kepala, setidaknya sama Mereka juga percaya bahwa mereka berasal dari laut Bahwa zaman lampau semua daratan masih di bawah air laut kecuali tempat pegunungan mereka tinggal Toraja berasal dari kata, tu, orang ri, di, dan, aja, area pedalaman, jauh dari laut Nenek moyang pertama mereka yang datang di Sulawesi adalah Tamabu Sari Lembong yang merupakan pemimpin pertama orang Toraja Pemerintahan Susunan pemerintahan kedatuan Luwu disebutkan Van Braham Morris secara lengkap Gelar adat adalah payung atau datu Pangeran tidak boleh menyandang gelar payung hingga dia sudah menikah secara sah dan dimah kotai Kalau tidak dia hanya bergelar datu Untuk majelis tertinggi gelarnya adalah opu atau toma raja Untuk pangeran gelarnya datu, aru, opu, madika, mencara, dan mengkola Untuk majelis rendah gelarnya anggong guru, matowa, sariang, dan suro Untuk pembuka agama gelarnya kali, imang, kate, bidala, doja, dan guru Khusus gelar untuk pemuka adat Toraja adalah madika dan toma kaka Morris menjelaskan syarat, hukum pewarisan jabatan, kemestian adanya calon dan pelantikan pajung Demikian pula penjelasan tentang opu Chen Ming Dan majelis tertinggi yang terdiri dari opu Patunru, opu Pabicara, opu Tomarila Leng dan opu Balirante Adapun opu Chen Ming, pangeran mahkota termasuk dalam majelis ini opu Patunru juga digelari makadang Netana Selanjutnya majelis rendah dalam kedatuan lulu disebutkan adek aserai yang terdiri dari opu Madika Ponrang Opu Madika Buah, dan opu Madika Bae Bunta sebagai bagian tertinggi Kemudian di bawahnya ada opu Wage, opu Chen Rana, opu Goncing Nge, opu Macang Nge, opu Kamumwe, dan opu Lalantonro Menariknya, tupoksi dari tiap jabatan pun dipaparkan Pan Braham Morris Seperti tugas opu Pabicara, opu Tomarila Leng dan opu Balirante Sementara Pangade Reng Macowai yaitu opu Wage bertugas sebagai Anreguruna Pangpawa Epu Dan opu Chen Rana bertugas sebagai Komandan Pasukan Istana atau Anreguruna Anari Oloang Nge Hubungan dengan Belanda, Pan Braham Morris mengaitkan antara datu lulu saat itu Dengan datu Sopeng Tonam Pengarung Sengkang Matindu Riwatu Sebagai berpotensi merugikan kompeni Pan Braham Morris mengatakan, oleh karena aru sengkang dan arula rompong dari pihak ibu berasal dari keturunan Wajo Menjelaskan bahwa sekalipun tidak secara terang-terangan Tetapi waktu dapat berbuat yang merugikan kita di lulu dan terutama dalam urusan memenuhi kontrak wajo Di saat itu akan memberikan nasihat pada lulu supaya menolak Orang-orang Belanda ini juga melakukan penelitian langsung ke daerah-daerah terpencil tidak terjangkau melalui darat di lulu Dengan perahu melalui sungai yang dikawal pasukan lengkap Nampaknya ini juga merupakan langkah-langkah penyelidikan kekuatan kedatuan lulu Sebelum Belanda menyerang kedatuan lulu beberapa tahun sesudahnya Terima kasih telah menonton!